Hai semua, kali ini aku mau bikin cireng salju Ini bikinnya gampang banget, rasanya juga enak Cirengnya luarnya itu crispy dan dalamnya itu lembut Kalau teman-teman pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya aku pakai 500 gram tepung tapioca atau tepung kanji 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan, setengah sendok teh merica bubuk Secukupnya daun bawang, kalau teman-teman gak mau pakai juga gak apa-apa ya Dan 400 ml air Pertama kita bikin bayang cirengnya, tuang air ke dalam wajan atau panci Masukkan garam, kaldu ayam bubuk, merica bubuk, dan bawang putih yang udah dihaluskan Lalu aku masukkan 3 sendok makan tepung tapioca Nah ini tepung tapioca-nya ngambil dari yang 500 gram tadi ya Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau udah tercampur seperti ini, sekarang aku akan panaskan di atas kompor Kita nyalakan apinya, menggunakan api sedang cenderung ke kecil Sambil diaduk-aduk hingga adonannya ini mengental dan warnanya menjadi bening Nah ini adonannya udah mulai mengental, terus aja aduk Kalau udah bening seperti lem kayak gini, ini udah cukup, aku matikan aja apinya Nah biangnya ini langsung aja aku masukkan ke dalam tepung tapioca Masukkan juga daun bawang Lalu kita aduk, cukup pakai spatula aja Ngaduknya pun jangan sampai kalis, cukup sampai tercampur aja Nah ini ngaduknya udah cukup, sampai kayak gini aja ya Jangan sampai kalis Sekarang cirengnya mau aku bentuk Aku bentuk asal aja seperti ini, bentuk bulat Kalau teman-teman mau bentuk gepeng juga boleh, sesuai selera aja ya Bentuk semua cirengnya sampai selesai Nah ini cirengnya udah selesai semua aku bentuk Nah kalau misalkan teman-teman gak mau goreng semua cirengnya Bisa banget diawetkan dalam freezer ya Kita baluri cireng dengan tepung tapioca yang kering seperti ini Tujuannya supaya nanti gak lengket Lalu kita simpan ke dalam wadah yang tertutup Sekarang cirengnya mau aku goreng Goreng cirengnya sampai matang ya Kita balik cirengnya Supaya matangnya merata Kalau udah matang seperti ini Aku akan angkat dan tiriskan Goreng semua cirengnya sampai selesai Sekarang aku mau bikin bumbu rujaknya Disini aku pakai 2 buah cabai keriting merah 7 buah cabai rawit 1 siung bawang putih 3 sendok makan air asam jawa 3 keping gula merah Dan sejumput garam Untuk menghaluskan bumbunya Aku pakai chopper Kalau teman-teman mau ulek juga boleh ya Masukkan semua bahan ke dalam chopper Tambahkan 100 ml air Nah hasilnya seperti ini Sekarang aku pindahkan ke mangkuk kecil Bumbu rujak udah siap kita nikmati Ini tuh rasanya perpaduan antara manis, pedes, dan asem Seger banget Nah ini dia Cireng saljunya udah jadi Ini luarnya super crispy Dalamnya lembut Enak banget Bikin cemilan ini gampang Cepet Rasanya gurih Dan juga enak Bumbu rujaknya pun seger banget Cocok buat cocolan Cireng salju ini Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya Menginspirasi buat teman-teman yang bingung Hari ini mau bikin cemilan apa Jangan lupa like Kalau teman-teman suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh